Intro Hey guys, balik lagi di podcast kita Podcast PBG, pengenalan profesi legal Kali ini ada gue, Aplar, bareng sama 2 temen gue Ada Adriel, sama ada Oja Nah oke, kan gue udah perkenalnya sekarang Gue mau tanya, tema ini kita apa tuh guys? Bukan hari ini kita ngomongin Tedika Jaksa dalam bela ya? Apa iya? Kok lupa sih, Bar? Gimana sih? Eh, 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 sabar ya Akhirnya gue sebenernya tau Nah itu, kita bukannya mau ada wawancara ya? Nah iya, kita ada wawancara Kita akan mewawancara Jaksa secara langsung Agar kita tahu dari yang paham Jaksa secara praktek gitu Hmm, gitu Kalau gitu kita langsung aja kali ya Ke Jaksa Negeri Jakarta Selatan Biar kita langsung ketemu sama Jaksa Nah, kita mau wawancara ya Iya, iya, bener Iya, bener Oke, let's go Let's go, let's go Oke, makasih banyak Pak Ternyata, pernah diberi kesempatan sebagai Kepala Pusat Penanganan Hukum Pertanyaan pertama, saya akan membicarakan mengenai miskonsensi masyarakat Saat masyarakat bernyatakan mengenai Jaksa gitu kan, otaknya berhubungan dengan penutup umum-penutup umum Tapi kalau misalnya kita merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan Pusat 30 itu kan bilang Jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perintahan di luar pengadilan atau di dalam Itu kan menjadi dasar hukum JPN itu Pak Bisa dijelaskan nggak lebih spesifik JPN ini? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2004, Ayat 2 Bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang tata usaha negara dan perdata Dimana kewenangan itu bisa mewakili pemerintah ketika diberikan kuasa khusus Baik di luar maupun di dalam pengadilan Khusus mengenai perdata dan tata usaha negara Jadi tanpa ada kuasa khusus kita tidak bisa bertindak sendiri Saya mau bertanya nih kan sempat disebutin di Pusat 30 Ayat 2 dari Kejaksaan itu Kalau dengan suara kuasa khusus itu Jaksa bisa mewakili negara Baik di dalam maupun di luar persidangan Nah itu saya penasaran gitu yang dimaksud di luar dari persidangan atau pengadilan itu seperti apa ya Pak? Kalau yang di pengadilan itu namanya proses litigasi Jadi ada proses gugatan antara kedua olah pihak Baik di bidang perdata maupun tata usaha negara Ya tentunya Pengadilannya ada di peradilan umum di pengadilan perdata Peradilan tersahun negara khusus di kakaratun Itu di dalam pengadilan Itu ada proses gugat-menggugat Yang di luar pengadilan namanya non litigasi Itu biasanya terkait dengan pembuatan kontrak Terkait dengan mediasi Terkait dengan legal assistant Legal opinion Dan terkait dengan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh peminta daerah dalam rangka pendampingan Misalnya pendampingan pembangunan Proyek strategis nasional Itu yang dimaksud dengan tadi Perbuatan perdata tata usaha negara di luar pengadilan atau non litigasi Kan kalau misalnya kita merujuk pada undang-undang BUMN dijelaskan bahwa BUMN itu keuangannya dipisahkan dengan uang negara Terus kalau misalnya negara tidak boleh mengintervensi keputusan BUMN itu Nah selagi JPN adalah Ketentikannya adalah mengwakil negara Kenapa BUMN dapat menggunakan JPN Tadi saya jelaskan Berapapun kontribusi negara terhadap BUMN Baik dia 5% Baik dia 10% Berarti ada keundangan melekat Karena JPN Karena JPN ini tidak saja bertindak tadi Hanya sekedar di pengadilan Tapi menyelamatkan kekayaan negara Menyelamatkan keuangan negara Termasuk kita juga bisa melakukan satu pendagian-pendagian Kalau misalnya kita dibutuhkan Kayak PLN misalnya Anak perusahaannya PLN Ya mungkin PLN punya kontribusi di anak perusahaannya Hanya 50% misalnya Boleh apa enggak boleh Sepanjang sana ada melekat keuangan negara Yayasan pun juga bisa Saya tuh Mungkin lebih sesuai kepada JPN itu Tentang kode perilakunya Pak Ini saya mau Kan kode perilaku JAKSA itu kan diatur di Perja tahun 2012 Nah ini apakah kode perilakunya untuk JPN dengan JPU itu sama atau tidak Pak? Hampir mirip Jadi kode perilaku JAKSA itu berlaku untuk JAKSA JAKSA itu ada JAKSA pengacara negara Ada JAKSA penuntut umum Ada JAKSA penyidik Ada JAKSA penyidik Ada JAKSA JAKSA intel Jadi semua berlaku untuk JAKSA Apa yang dilarang dalam Salah satunya Tidak boleh menerima fee kalau di JPN Walaupun dia membantu Karena kita membantu negara itu gak boleh dikasih fee Pak Gak boleh dikasih honor Gak boleh dikasih insentif istilahnya Karena kita sudah Itu menjadi tugas pokok kita Kita sudah punya gaji Nah kalau dia sebagai JAKSA itu gak boleh dapat swap dong Yang ditekankan disini adalah apa? Integrity dan profesionalitas Baik mungkin pertanyaan dari saya sekarang Pak Untuk misalnya Tadi kan sebutkan Kalau misalnya ada kode etiknya Pak Kalau misalnya seorang JAKSA mungkin JPN Nyeleweng dari kode etik tersebut Untuk menindaklanjutnya itu bagaimana Pak? Kalau misalnya kayak tadi ya menerima fee dan sebagainya kan Walaupun itu kadang-kadang disamarkan sebagai fee yang sifatnya Apa ya setelahnya? Sah Kalau ketahuan sama pimpinan ini kalau ketahuan apapun ya Kalau ketahuan itu pasti ditindak Kalau gak ketahuan ya selamat kan Kalau mereka misalnya ketahuan Ya kita pasti melakukan pemeriksaan Namanya di bidang pengawasan melakukan turun Mereka melakukan suatu evaluasi Melakukan suatu apa istilahnya Pemeriksaan Pengawasan belakang Macam-macam Eksaminasi Jadi tingkatannya ada Mungkin selanjutnya pada perja Mengenai kode etik tersebut kan di pasal 23 Disebutkan dalam majelis Menindaklanjuti suatu perkara Majelis Kehormatan JAKSA Majelis Kehormatan JAKSA itu menimbang hal-hal lainnya itu Pak Pertimbangan itu apa aja Pak Oleh yang dilakukan oleh majelis pertimbangan JAKSA itu Pak? Biasanya begini Kalau sudah masuk ke majelis kehormatan JAKSA berarti dia itu sudah melakukan satu perbuatan dalam kategori berat Pelanggaran dalam kategori berat Tapi bisa juga dia dalam kategori sudah melakukan tindak pidana Ada dua tindakan yang harus diberikan seorang JAKSA Bisa dia ditindak secara pidana Sebelum dipecat Dia bisa harus disidangkan dalam majelis kehormatan JAKSA Sehingga sebelum dilakukan pemecatan Dan itu boleh dipecat sebelum ada putusan pengadilan Atau menunggu perusahaan pengadilan Itu dua tadi ya Kalau berat Dampaknya memang kelihatan Bisa dipecat langsung Tapi kalau misalnya masih pidipinti Secara pembuktian harus butuh perusahaan pengadilan Bisa dipecat nanti setelah ada perusahaan pengadilan Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Misalnya kan ada suatu perkara dari suatu kepala daerah Atau mungkin seperti gubernur atau bupati gitu Yang tentu secara perdata atau secara tata usaha negara Apakah JPN dapat membela kepala daerah tersebut gitu di pengadilan tersebut Pak? Kalau sifatnya pribadi tidak boleh Tetapi kalau sifatnya dia karena jabatannya sebagai gubernur Misalnya dia mengeluarkan suatu putusan tata usaha negara Memecat atau mengangkat secara tidak sah Berarti yang diwakili oleh JPN itu adalah gubernurnya bukan pribadinya Jabatannya yang diwakili Maka bisa dia mewakili secara persidangan PT UN Saya mau menanya mengenai pengawasan Pengawasan Jaksa itu gimana Pak? Pengawasan Jaksa itu ada satu pengawasan melekat Pengawasan melekat itu adalah pengawasan antara pimpinan dengan anak buah Yang kedua ada pengawasan pimpinan Jadi satu Satker itu mengawasi seluruh tanah buahnya yang ada di Satker Satuan kerja masing-masing Itu pengawasan pimpinan Yang ketiga pengawasan masyarakat Masyarakat wajib mengawasi perilaku Jaksa Jadi kalau ada Jaksa-Jaksa yang aneh-aneh Anda punya kewajiban sebenarnya Kalau anda mengabekan Berarti sama saja anda membiarkan menjadi suatu tindak pidana Jadi pengawasan Jaksa itu berlapis-lapis Semua bisa mengawasi Apalagi sekarang pengawasan yang paling canggih itu adalah pengawasan media sosial Digital teknologi Begitu Jaksa yang jalan-jalan Bawa cewek udah punya istri Ceklek, selesailah dunia persilatan itu Itu namanya pengawasan digitalisasi Jadi hidup kamu udah tertarik jadi Jaksa ya? Langsung tertarik pak Saya kan pengelaskan bibi saya Bayang tuh, pakai pangkat tuh Keren dong Lumi Udah lah Mungkin sebagai penutup Semoga video yang ada di podcast kita akan menginspirasi Banyak orang yang bikin menjadi Jaksa Seperti saya yang ingin menjadi Jaksa nih Iya Mungkin dari saya Iya pak, terima kasih banyak Ya mudah-mudahan kamu bisa jadi masuk ke Jaksa Kamu harus berkontribusi sama negara Tapi sekarang aja kamu harus pintar Iya Lo gak pintar sini gak keterima Iya Hahaha Media Tambah Bisa 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 Terima kasih.